Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Helikopter Milveh-12 dibuat di Uni Soviet selama tahun 1960-an di bawah bimbingan Mikhail Mil, kepala biro desain Mil. Ini adalah helikopter terbesar yang pernah dibuat manusia. Helikopter ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan angkutan kargo berat, dan bahkan ia memiliki kemampuan untuk membawa rudal balistik. Milveh-12 secara luas diakui sebagai helikopter terbesar yang pernah dibangun. Besarnya dimensi helikopter ini menjadi bukti kehebatan teknik yang luar biasa dari Uni Soviet. Helikopter ini memiliki desain unik dengan dua rotor utama besar yang diposisikan secara tandem, satu di depan yang lain. V-12 memiliki diameter rotor yang mengesankan sebesar 35 meter dan panjang 37 meter. Sebagai perbandingan, helikopter terbesar saat ini seperti Sikorsky CH-53 E-Super Stallion memiliki diameter rotor sekitar 24 meter. Milveh-12 memiliki kapasitas semuatan yang mengesankan membuatnya menonjol di antara pesawat lainnya. Mesin yang luar biasa ini dirancang dengan cerdik untuk mampu mengangkat beban hingga 25 ton metrik dengan mudah. Menjadikannya ideal untuk mengangkut peralatan besar dan bahkan kendaraan militer. V-12 didukung oleh empat mesin turbojet yang kuat, memberikan daya dorong yang diperlukan untuk mengangkat berat dan kapasitas muatannya yang besar. Mesin-mesin ini diposisikan di atas badan pesawat di antara sistem rotor. Prototipe Milveh-12, yang dikenal sebagai V-12, melakukan penerbangan perdananya pada 10 Juli 1968. Penerbangan ini merupakan tonggak penting dalam teknik helikopter, membuktikan bahwa membuat pesawat sebesar itu memang memungkinkan. Selama fase pengujiannya, Milveh-12 mencapai banyak rekor dunia. Rekor-rekor ini termasuk muatan terberat yang diangkat ke ketinggian 2000 meter dan ketinggian tertinggi yang dicapai oleh helikopter yang membawa muatan 40 ton. Meskipun V-12 terutama dikembangkan untuk keperluan sipil dan angkat berat, ia juga menarik perhatian militer karena potensinya sebagai pesawat angkut strategis. Bahkan ada diskusi tentang memodifikasinya untuk membawa dan meluncurkan rudal balistik. Meskipun memiliki kemampuan yang mengesankan, hanya dua prototipe Milveh-12 yang pernah dibangun. Proyek ini menghadapi banyak hambatan seperti keterbatasan finansial dan perubahan preferensi militer Soviet. Milveh-12, meskipun tidak pernah diproduksi massal atau digunakan secara luas, tetap menjadi bukti keberanian dan ambisi para insinyur penerbangan Soviet. Prestasi dan ukurannya yang luar biasa masih memikat para penggemar penerbangan hingga hari ini. Meski Milveh-12 tidak memberikan dampak jangka panjang seperti yang diharapkan banyak orang, helikopter ini meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah penerbangan. Ini menunjukkan kemungkinan luar biasa yang muncul ketika inovasi dan keahlian teknik bergabung untuk mendorong batas-batas penerbangan. dengan dimensi yang mengesankan, Milveh-12 memiliki kabin yang luas yang dapat dengan mudah mengakomodasi berbagai pengaturan kargo. Interiornya menawarkan berbagai opsi custom, memenuhi kebutuhan transportasi mesin berat, kendaraan, pasukan, atau bahkan VIP. Meskipun Milveh-12 terutama menekankan kemampuan angkat berat, ia dilengkapi dengan avionik canggih untuk navigasi, komunikasi, dan kontrol penerbangan. Sistem-sistem ini memainkan peran penting dalam menjaga operasi yang aman, terutama dalam kondisi cuaca buruk atau selama penerbangan di ketinggian tinggi. Desain rotor tandem V-12 menawarkan stabilitas dan efisiensi angkat yang luar biasa, bahkan saat mengangkut muatan besar. Kemampuan desain ini untuk meminimalkan kebutuhan akan mekanisme stabilisasi tambahan secara signifikan berkontribusi pada kinerjanya yang mengesankan. Helikopter ini menarik perhatian dan kekaguman orang-orang di seluruh dunia karena prestasinya yang luar biasa. Kreasi yang memikat ini membuat debutnya yang megah di pameran kedirgantaran dan pertunjukan udara yang bergengsi di seluruh dunia, membuat para penggemar dan profesional penerbangan terpesona. Capung Raksasa ini menjalani evaluasi operasional ekstensif selama fase pengujiannya untuk mengukur kinerjanya dalam skenario dunia nyata. Selama pengujian, berbagai skenario disimulasikan termasuk pemuatan dan pembongkaran kargo serta penerbangan di atas berbagai medan dan lingkungan. Meskipun tidak diproduksi secara luas, MIL-V-12 memiliki dampak signifikan pada proyek helikopter angkat berat di masa depan karena desain inovatif dan kemajuan teknologinya. Dalam perkembangan pesawat berikutnya, pengaruh desainnya seperti konfigurasi rotor tandem dan kapasitas muatannya dapat diamati. Setelah menyelesaikan pengujian dan pengembangan, dua prototipe MIL-V-12 dipensiunkan dari layanan aktif. Namun demikian, ada upaya khusus untuk melestarikan pesawat-pesawat luar biasa ini dan satu spesimen terkenal menemukan rumahnya di museum berfungsi sebagai penghargaan abadi untuk perannya yang signifikan dalam sejarah penerbangan. MIL-V-12 berdiri sebagai bukti keberanian teknik dan semangat inovatif dari Uni Soviet. Bentuk pesawat ini yang unik dan kemampuan luar biasa telah ditampilkan dalam berbagai bentuk media seperti film, dokumenter, dan buku memperkokoh reputasinya sebagai pesawat ikonik. MIL-V-12 yang dikenal karena kemampuan angkat beratnya menunjukkan berbagai kemampuan yang mengesankan. Fleksibilitas pesawat ini memungkinkannya untuk digunakan dalam berbagai misi seperti mengangkut pasukan, melakukan evakuasi medis, melakukan operasi pencarian dan penyelamatan, dan memadamkan kebakaran di saat krisis. adaptabilitasnya yang luar biasa terbukti sangat berharga, memungkinkan respons cepat dan efisien terhadap berbagai kebutuhan medesak. MIL-V-12 dirancang dengan menekankan pada keselamatan, memastikan bahwa risiko potensial selama operasi penerbangan diminimalkan. Di antara fitur-fiturnya yang menonjol adalah sistem redundan untuk komponen-komponen penting, sistem bahan bakar yang tahan benturan, dan integritas struktural yang ditingkatkan yang dirancang untuk menahan kondisi paling ekstrem sekalipun. Dirancang dengan mempertimbangkan perawatan, MIL-V-12 dilengkapi dengan ruang mesin dan panel layanan yang mudah diakses, memungkinkan prosedur inspeksi dan perbaikan yang efisien. Dengan mempertimbangkan desain ini, waktu henti dapat diminimalkan secara efektif, memungkinkan helikopter tetap beroperasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Kolaborasi dengan berbagai perusahaan kedirgantaran Soviet termasuk produsen mesin dan lembaga penelitian merupakan bagian integral dari pengembangan MIL-V-12. Selain itu, ada laporan tentang minat dari mitra internasional dalam proyek pengembangan bersama yang potensial, tetapi belum terwujud di luar diskusi awal. MIL-V-12 berpartisipasi dalam demonstrasi publik dan pertunjukan udara di seluruh Uni Soviet untuk menunjukkan kemampuannya kepada audiens yang lebih luas. Acara-acara ini memungkinkan publik dan penggemar penerbangan untuk menyaksikan kinerja luar biasa helikopter ini dari dekat, memperkuat statusnya sebagai kajaiban teknologi sejati. Meski MIL-V-12 tidak mencapai kesuksesan operasional yang luas, dampaknya pada pengembangan helikopter angkat berat masih terasa hingga hari ini. Desain dan pengujian pesawat ini telah menghasilkan wawasan berharga yang mendorong teknologi rotorcraft ke depan, membuka kemungkinan baru untuk mengembangkan pesawat angkut berkapasitas tinggi di masa depan. Dokumentasi proyek MIL-V-12 yang terdiri dari spesifikasi teknis, laporan pengujian, dan foto telah dipreservasi dengan hati-hati di arsip dan museum yang didedikasikan untuk sejarah penerbangan yang kaya. Sumber daya ini menawarkan kekayaan pengetahuan tentang proses pengembangan dan berfungsi sebagai referensi berharga bagi para peneliti dan penggemar yang tertarik mempelajari evolusi teknologi helikopter. MIL-V-12 memperoleh pengakuan global karena prestasinya yang inovatif menarik minat pemerintah asing perusahaan kedirgantaraan dan penggemar penerbangan. Sebagai hasil dari ketertarikan ini berbagai peluang untuk kolaborasi di tingkat global muncul mendorong pertukaran keahlian teknologi dan memajukan kemajuan desain dan manufaktur helikopter di seluruh dunia. Selain penggunaan militer dan komersialnya MIL-V-12 juga memainkan peran penting dalam upaya kemanusiaan. Helikopter ini membantu dalam bantuan bencana respons darurat dan evakuasi medis di saat krisis. Kapasitas tak tertandingi untuk mengirimkan sejumlah besar persediaan dan peralatan ke lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau terbukti menjadi aset yang sangat berharga. MIL-V-12 menjadi tokoh legendaris dalam budaya populer muncul dalam film, serial TV dan buku untuk mewakili kemajuan teknologi dan kekuatan militer Uni Soviet yang mengesankan. Penampilan pesawat yang unik dan kemampuan yang luar biasa menarik perhatian orang-orang di seluruh dunia. Memperkuat posisinya dalam sejarah penerbangan sebagai salah satu pesawat paling menakjubkan yang pernah dibangun. MIL-V-12 adalah bukti kejeniusan luar biasa dan rekayasa luar biasa yang telah membentuk industri penerbangan selamanya. Masa operasional MIL-V-12 mungkin singkat. tetapi warisannya melambangkan kejeniusan manusia dan dorongan yang tak kenal lelah untuk kemajuan teknologi dalam teknik kedirgantaraan. Meskipun tidak pernah diproduksi secara massal atau digunakan secara luas, MIL-V-12 tetap menjadi bukti keberanian dan semangat ambisius para insinyur penerbangan Soviet. Ia menjadi pengingat konstan akan potensi tak terbatas yang dapat dibuka melalui dedikasi tanpa henti, kerjasama, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap keunggulan di bidang penerbangan. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On. Terima kasih.